Halo sobat penyatir, kira-kira ada yang tahu mengapa kapal induk era perang dunia kedua menggunakan landasan atau dek berbahan kayu? Kalau nggak tahu, ya sama. Untuk itulah pada video kali ini, mari kita cari tahu bersama-sama. Tahu yang ini ya bang? Bukan woy! Perang Dunia Kedua merupakan perang terburuk dan terbesar yang pernah dilalui oleh umat manusia. Perang yang berlangsung sekitar 6 tahun ini yaitu mulai dari 1 September 1939 hingga 2 September 1945 ini melibatkan banyak sekali negara terlibat di seluruh dunia. Perang Dunia Kedua menghadirkan dua kekuatan blok besar, yaitu blok sentral yang mewakili Jerman, Jepang, Italia, dan blok sekutu yang mewakili Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, China, Perancis, dan lain-lain. Perang ini merupakan perang terbesar dalam sejarah umat manusia yang melibatkan sekitar 100 juta orang di kalangan militer dan dengan korban jiwa mencapai 70 hingga 85 juta orang baik kalangan militer maupun rakyat sipil. Ada yang tewas terkena tembakan, ada yang kena pecahan artileri, tenggelam di lautan, terkena ledakan, ataupun ada yang tewas hanya kejatuhan anak kecil dan pria gemuk. Aburung apa tuman? Aburung puyuh. Perang Dunia Kedua menghadirkan begitu banyak inovasi alat perang mulai dari pesawat tempur yang lebih cepat, bomber dengan kapasitas yang lebih besar, artileri berukuran besar, bom dengan ledakan yang sangat kuat, kapal-kapal perang, dan tentunya kapal induk sebagai sarana memindahkan kekuatan tempur udara ke angkatan laut. Namun jika kita perhatikan mengapa kapal induk era Perang Dunia Kedua menggunakan landasan atau deck dari kayu, bukan dari baja atau lagam. Jadi gini ya penyatir, kira-kira mulainya dari mana dulu nih? Perang Dunia Kedua menghadirkan banyak sekali kapal induk, Amerika Serikat saja mengerahkan sekitar 105 kapal induk yang terdiri dari 60 kapal induk pengawal dan sisanya kapal induk besar yang memiliki kapasitas awak 1000 hingga 3500. Sedangkan Jepang diketahui hanya mempunyai sekitar 24 kapal induk dan hanya 19 diantaranya dikerahkan dalam pertempuran. Pertempuran di Laut Pasifik mungkin menjadi pertempuran laut paling besar yang pernah terjadi pada era Perang Dunia Kedua. Deck Kapal Induk merupakan tempat utama bagi pesawat tempur lepas landas dan mendaratkan pesawat terbang. Nah, diketahui ada dua jenis utama deck atau landasan kapal induk pada era Perang Dunia Kedua, yaitu landasan kayu yang diwakili oleh kapal induk Amerika dan Jepang, dan landasan lapis baja mewakili kapal-kapal induk milik Inggris. Lalu, mengapa harus pakai kayu, Bang? Bobot kayu yang lebih ringan lebih menguntungkan daripada landasan berbahan baja. Lebih ringan tentu konstruksi kapal induk terutama bagian hanggar, lebih sedikit membuat hanggar menjadi lebih luas dan lebar yang memungkinkan lebih banyak pesawat tempur yang mampu diangkut ke medan pertempuran. Kapal induk kelas S-8 milik Amerika Serikat mampu membawa sekitar 100 pesawat tempur dibandingkan dengan kapal induk Inggris berlandasan baja yang hanya mampu membawa 53 pesawat tempur. Bobotnya yang lebih ringan membuat kapal induk berlandasan kayu juga dapat berlayar sedikit lebih cepat daripada kapal induk berlandasan baja. Penggunaan baja pada Perang Dunia Kedua sedang masif-masifnya, baja bukan hanya digunakan untuk membuat kapal induk, namun juga untuk pembuatan tank, artileri, komponen pesawat, kapal selam, peluru artileri, percenjataan, bom, dan sebagainya. Sehingga pada zaman tersebut, baja merupakan bahan baku yang mahal. Alternatif penggunaan kayu sebagai landasan kapal induk tentu lebih menguntungkan, baja-baja yang seharusnya digunakan sebagai landasan bisa dialihfungsikan untuk membuat alat perang yang lain. Ya, Perang Dunia Kedua memang benar-benar perang paling brutal, selain memerlukan armada tempur yang besar, tentu juga harus melakukan perawatan dan pergantian komponen dengan cepat supaya dapat digunakan kembali dalam pertempuran. Kapal induk era Perang Dunia Kedua menggunakan landasan balok atau papan kayu yang dapat diganti dengan mudah, bukan beneran mudah sih, jika terjadi kerusakan karena hantaman bom atau terkena serangan pesawat kamikaze. Sebagai contoh, misalnya kapal induk USS Yorktown yang rusak parah dalam pertempuran laut koral dapat diperbaiki dengan cepat dan kembali digunakan dalam pertempuran Midway dalam kurun waktu reparasi hanya 72 jam saja. Pertempuran laut paling besar terjadi di Lautan Pasifik, kondisi di Pasifik Selatan yang panas dan lembab mungkin menjadi salah satu alasan mengapa kapal induk zaman tersebut memakai landasan kayu. Hubungannya apaan, Bang? Kayu memiliki konduktivitas termal yang buruk atau rendah, sehingga lebih cepat membuang panas pada landasan. Nah, jika menggunakan landasan baja, suhu permukaan landasan bisa mencapai suhu 60 derajat Celcius yang dikhawatirkan dapat membuat ban pesawat pecah atau meledak karena teknologi pembuatan ban karet pada zaman tersebut belum sempurna. Pesawat-pesawat terbang era Perang Dunia Kedua yang mampu beroperasi pada kapal induk umumnya menggunakan mesin propeler. Pesawat dengan mesin propeler atau baling-baling mampu lebih cepat lepas landas ataupun pendaratan dengan kecepatan yang rendah. Sehingga landasan kayu sudah cukup untuk menahan gesekan ban dengan landasan tanpa merusaknya. Kira-kira kayu yang dipakai kayu apaan, Bang? Beberapa kayu yang digunakan antara lain kayu jati, pinus, dan cemara. Selain memiliki berbagai kelebihan, tentu landasan kayu juga memiliki kekurangan, yaitu kekuatan dek menahan serangan yang lebih rendah dibandingkan dengan landasan berbahan baja. Baik Jepang dan Amerika Serikat telah belajar dari berbagai pertempuran. Akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk mengadopsi dek landasan baja pada kapal induk kelas Midway, ataupun Jepang pada dek battleship Yamato. Lalu kenapa di era modern nggak pakai landasan kayu lagi, Bang? Dengan munculnya era pesawat bermesin jet, tentu bobot dan kecepatan pesawat tempur baik lepas landas ataupun pendaratan semakin cepat. Tentu gesekan dan tumbukan ban dengan landasan akan semakin keras, sehingga landasan kayu tidak cukup untuk mengimbanginya. Kapal induk modern, misalnya pada USS Nimitz, landasan pacunya terbuat dari baja dengan lapisan anti-slip atau anti-skid pada landasan. Lagi pula, kalian tahu sendiri kan, pesawat tempur modern terutama pesawat untuk kapal induk menggunakan mesin jet yang menyembur dengan sangat panas baik ketika lepas landas ataupun mendarat. Nah, bayangkan kalau pakai landasan kayu, bukannya kapal induk hancur karena serangan musuh, eh malah kebakaran karena mesin pesawat jet sendiri. Kira-kira seperti itu ya sobat penyatir. Terima kasih telah menonton video ini dan seperti biasa, salam penyatir handal.